Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyeleksi sebuah gambar dengan Photoshop. Sekarang coba kalian buka satu gambar. Saya pilih gambar yang ini, saya double klik. Saya akan mengganti background dari gambar ini. Nanti yang saya akan lakukan adalah saya seleksi bagian orangnya, kemudian saya akan ganti gambar atau bagian backgroundnya. Sekarang saya double klik pada layar background. Saya klik OK. Oke. Kalau sudah, coba kalian pilih pen tool. Dan di bagian option bar-nya, pastikan kalian pilih pad. Kalau sudah, biar terlihat detail bagian gambarnya, saya bisa perbesar ukuran canvas. Saya tekan Ctrl dan tambah di keyboard. Kemudian saya tekan tombol spasi untuk geser. Sekarang saya buat satu titik di sini. Saya buat lagi di sini. Saya tarik. Saya tekan Alt. Sehingga bagian simpul saya bisa gerakan seperti ini. Saya posisikan di sini. Saya buat lagi titik baru di sini. Saya buat lagi di sini. Kalau kurang detail, kita bisa zoom lagi. Saya geser lagi sambil menekan tombol spasi. Saya buat lagi di sini. Nah, kelebihannya membuat sebuah seleksi dengan pen tool adalah kita bisa membuat sebuah seleksi berupa lengkungan. Contohnya di bagian sini, bagian pipinya kita bisa buat seleksi langsung melengkung seperti ini. Coba perhatikan. Saya klik di sini. Saya tahan. Saya langsung tarik. Kemudian saya tekan tombol Alt. Saya pendekkan bagian simpul yang ini. Nah, bagian sini garis partnya melengkung. Nanti sehingga seleksinya juga akan melengkung seperti ini. Kita lanjut lagi di sini. Ya, untuk menggunakan pen tool. Kalian harus membiasakan biar lancar. Buat lagi di sini. Caranya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Saya geser. Gambarnya saya buat di sini. Saya tarik. Tahan. Kemudian tekan Alt. Saya posisikan simpul terakhirnya. Saya geser lagi. tekan Alt. Tekan Alt. Bagian simpul yang ini juga masih bisa kita ubah. Sambil menekan tombol control di keyboard. Kita masih bisa tarik. Kita masih bisa tarik. Saya tambahkan lagi di sini. Alt. Bagian sininya saya buat melengkung. Kalau kita pakai tools yang lain untuk membuat seleksi. Misalnya pakai poligonal. kita akan kesulitan untuk membentuk bagian seleksi yang melengkung. Sehingga sangat disarankan untuk membuat garisnya dengan menggunakan pen tool. Kita buat dalam bentuk garis pad dulu. Ya, seperti ini garis pad. Nanti kalau sudah. Ini saya kecilkan canvasnya. Kalau sudah selesai. Pastikan titik pertama. Titik pertama di sini. Saya titik terakhir ini sampai ketemu titik yang awal. Ya. Kalau kalian perhatikan pointernya itu akan ada lingkaran. Saat saya mendekati titik awal. Ya, seperti ini. Saya klik. Nah, maka bagian objek yang ini, objek orangnya sudah diseleksi dengan menggunakan pad. Tugas saya selanjutnya adalah meng-convert dari pad ini menjadi selection. Caranya gampang. Saya tinggal. Saya tinggal. Klik kanan. Kemudian pilih. Make selection. Read radiusnya. Biarkan 0. Klik OK. Oke. Kalau kalian perhatikan, maka bagian garis pad tadi sudah berubah menjadi area seleksi. Langkah selanjutnya. Saya klik icon add layer mask. Maka secara otomatis bagian background dari orang ini sudah saya masking. Kalian bisa lihat di bagian kotak maskingnya. Langkah selanjutnya. Untuk memberikan background yang berbeda, saya buat dulu layer baru. Saya klik icon new layer di sini. Yang ini. Kemudian saya simpan di bagian bawah. Saya akan berubah warnanya menjadi warna hitam. Berarti saya akan menyesuaikan foreground color menjadi warna hitam. Kemudian di sini ada yang namanya. Pine bucket. Pine bucket ini tinggal kita klik di bagian layar yang ini. Maka secara otomatis backgroundnya sudah menjadi warna hitam. Oke. Gampang sekali. Silahkan kalian ikuti. Kalau ada yang tidak dimengerti, nanti silahkan kalian bisa konsultasi sama instruktur yang sedang online saat ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Telah kalian mulia akan menye fun. Terima kasih telah menungin. Terima kasih.